Ya, kalau dari dekat nih, seperti ini kira-kira Tinggi banget teman-teman, tuh Ini contoh buahnya Halo, selamat siang, assalamualaikum Jumpa lagi dengan Babe Tashyana Oke, kali ini Babe lagi berada di Seperti biasa ya, di pekarangan kebun sekolah Dan ada salah satu pohon yang Menurut Babe perlu Babe ulas nih ya Ya, di depan Babe ini pohon kecapi namanya ya Atau bahasa latinnya itu Sando-risum Sando-risum Ya, ini benar-benar tinggi ya teman-teman Jadi kalau berdasarkan sumber di Wikipedia Pohon ini tingginya Mungkin kalau di hutan bisa mencapai 30 meteran Tapi kalau di Katakanlah di pekarangan-pekarangan itu Ya, sekitar 20 meteran Itu konon seperti itu ya Kemudian diameternya itu Kira-kira mencapai 90 cm Nah, ini Ya, kalau dari dekat nih Seperti ini Kira-kira Ya Tinggi banget teman-teman tuh Nah, sekarang Babe akan perlihatkan Puahnya ya Ini pohon ini Selain disebut pohon kecapi juga Sering disebut sentul Ya Sentul Eh, sentul Benar ya Atau ketuap Nah, contoh buahnya kira-kira seperti ini Ini kebetulan di bawah ini banyak Ini Tuh Ini contoh buahnya Nah Ini Konon katanya bisa untuk Dirucak ya Seperti biasa Kalau Babe baca di Wikipedia Misalnya di beberapa daerah Katakanlah di Di Toraja ya Katakanlah Toraja Itu Konon katanya Ini ya Buah tanamannya itu Sebagai bumbu masakan Bisa untuk bumbu masakan ya Toraja, Sulawesi, Selatan Ini Ya Menarik ya teman-teman ya Mirip Buah manggis ini Kemudian Pohon ini ya Di bawah Di bawah dari Indocina Berasal dari Indocina Buah apa sih? Semenanjung Malaya Kecapi Mana? Di Toklar Ya itu yang udah lama Kalau ini Gak tahu Kira-kira berapa dia meternya Babe Belum ukur sih Gak bawa Meteran Ada di motor sebenarnya Meteran Babe kemana-mana Bawa meteran sebenarnya Rindang sebenarnya teman-teman Babe duduk disini nih Di bawah poin ini Rindang Tuh Oke mungkin itu aja ya Sekilas dari Babe untuk review poin kecapi Nanti Kapan-kapan akan bahas lagi lah Lebih detail Mungkin Selain daripada buahnya Tentu saja ada fungsi lain ya Kira-kira Untuk selain dan untuk Masakan Rujak Ya Demikian Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh